Halo, co-friend! Ada soal matematika yang menarik nih. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Diketahui, sebuah kubus mempunyai volume 1331 cm3. Luas salah satu sisi bangun itu adalah... Pertama, kita akan mencari panjang rusuk kubus dengan menggunakan rumus volume kubus. Rumusnya yaitu volume sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk atau R pangkat 3. Sehingga 1331 cm3 sama dengan R pangkat 3. Untuk menghilangkan pangkat 3 pada R, kita beri akar 3 pada kedua ruas. Sehingga pangkat 3 pada R bisa kita hilangkan. Sehingga R sama dengan akar 3 dari 1331 cm3. Untuk mencari akar 3 dari 1331, kita perhatikan tabel pangkat 3 berikut. Pertama, kita pisahkan 3 angka di belakang. Lalu perhatikan angka yang di depan, yaitu 1. Pada tabel pangkat 3, yang hasilnya sama dengan atau mendekati 1 adalah 1 pangkat 3. Jadi puluhannya 1. Kemudian perhatikan angka satuannya atau angka yang paling belakang, yaitu 1. Pada tabel pangkat 3, yang hasilnya memiliki satuan 1, yaitu 1 pangkat 3. Jadi satuannya 1. cm3 karena akar 3, kita hilangkan saja pangkatnya. Sehingga R sama dengan 11 cm. Jadi panjang rusuknya 11 cm. Kemudian kita akan mencari luas salah satu sisi kubus tersebut. Sisi kubus berbentuk persegi. Sehingga luas salah satu sisinya sama dengan rusuk x rusuk. Sama dengan 11 cm x 11 cm. 11 x 11 hasilnya 121. Jadi luas salah satu sisi kubus adalah 121 cm persegi. Jawabannya yang C. Hore, kita sudah mendapatkan jawabannya, kofren. Mudah bukan? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.